Ya pasti pandangan orang ya, pandangan orang berbeda Aku tuh gak berani ketemu orang gitu Kayak misalnya aku ngeliat orang tuh gak berani ngeliat matanya Kayak ngeliatin aku tuh kayak naked gitu Kok aku di judge segininya ya gitu Apakah aku sehina ini gitu Lebih ke sholat aja gitu Karena ya mau ke siapa lagi ngaduh kalo gak ke Tuhan kan Mungkin yang berbeda Ya pasti pandangan orang ya, pandangan orang berbeda Terus dari pribadi aku juga berbeda Karena kan pasti kan dari masalah yang kemarin Sampai aku menjadi seperti sekarang Itu kan melalui proses yang panjang dan sangat melelahkan ya gitu Memulihan jiwanya juga ya step by step lah pelan-pelan gitu Mungkin sekarang udah mulai bisa ceria lagi Udah mulai bisa beraktifitas lagi Tapi itu kan juga butuh proses juga gitu Gak langsung tiba-tiba aku yang tiba-tiba lupa gitu dengan semua masalahnya Gak juga gitu Aku juga tetep punya ada trauma, ada sedihnya juga Tapi ya kalo misalnya aku nginget-inget masalah lalu ya Misalnya ngeliat ke masalah lalu ya Aku kan gak bisa bangkit lagi Jadi ya berusaha untuk bertahan aja Mungkin sampai detik ini iya sih Karena setelah aku keluar ya dari penjara Itu aku tuh gak berani ketemu orang gitu Misalnya aku ngeliat orang tuh gak berani ngeliat matanya Pasti aku kayak jalan nungduk ya Pastilah rasa percaya diri aku tuh berkurang gitu Terus aku ngerasa Orang lain tuh kalo ngeliat aku tuh kayak Kayak gimana ya Kayak ngeliatin aku tuh kayak naked gitu Kayak dari atas sampe bawah Sometimes aku suka ngerasa Kok aku di judge segininya ya gitu Apakah aku sehina ini gitu Cuman balik lagi ada lingkungan sekitar aku juga Terus banyak juga orang yang sayang sama aku Yang ngasih support Ngasih apa support moral Yang ternyata banyak loh yang masih sayang sama aku Masih peduli sama aku gitu Jadi gak semua orang juga kok Maksudnya ngebenci aku ya gitu Jadi ya itu sih yang bikin aku Apa namanya Percaya diri lagi Sholat sih Lebih ke sholat aja gitu Karena Ya mau ke siapa lagi ngadu kalo gak ke Tuhan kan Kayaknya kalo misal kayak aku Sendiri gitu Di rumah sedih Aku ngadu aja gitu sama Tuhan Ya sometimes Dapet kekuatan aja gitu Maksudnya aku curhat gitu Kenapa ya masalah ini bisa terjadi Kenapa Kenapa Allah ngasih cobaan ini ke aku Itu kan pasti ada maksudnya Mungkin mau diangkat derajatnya Atau mungkin aku mau diganti Sesuatu yang lebih baik lagi Karena kan Aku kehilangan semuanya kan Pas kena kasus kemarin gitu Jadi Mungkin Dapet kekuatannya ya Dari Tuhan gitu Ya harus ada yang nemenin bener Karena aku emang orangnya gak bisa sendiri Karena Begitu aku sendiri tuh aku bener-bener rasa sedih banget gitu Apa ya Karena memang aku dari kecil kan Dari tinggal nyokap Terus Tinggal sendiri juga gitu Jadi disaat aku ngeras sendiri tuh Wah Pikiran aku tuh kemana-mana gitu Tapi disaat aku kalo misalnya ada yang ngedampingin Ada temen aku Sahabat-sahabat aku misalnya ngedampingin aku Manager aku Atau misalnya Orang-orang terdekat aku lah gitu At least aku gak ngerasa sendiri Itu aja sih Proyek lainnya sih aku kedepannya mau nyanyi lagi Udah itu udah pasti Terus Pengen merambah juga ke dunia bisnis Karena kemarin juga diajakin Apa Bang Milano pengacaraku Untuk buka coffee shop gitu Untuk Mencoba lah Terus Beralih juga Kayaknya kan sekarang digital Dunia digital tuh sekarang lagi maju banget kan Dibanding Dibanding TV Jadi kayaknya aku tertarik untuk Pengen bikin vlog Atau bikin apa namanya Sesuatu yang lebih more kreatif Terus lebih beda aja deh sih Dari yang sebelumnya gitu Karena Karena kalo misalnya aku Balik lagi kayak ke dunia dulu Kayaknya Hmm posen deh Gitu Pengen nyoba sesuatu yang Yang baru aja sih Gitu Kalo hubungan sama Ayah sih Hehehe 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 Kalo hubungan sama Ayah sih Hehehe 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 Baik-baik aja sih sebenernya Cuman Hea Memang aku Hehehe Hehehe Sama papa itu Dari dulu Hehehe Gak bisa sedeket kayak anak-anak lain gitu Mungkin memang apa Memang dari dari aku kecil juga memang aku gak deket sama papa gitu Ya tapi dimana-mana pasti seorang anak perempuan itu butuh figure seorang ayah gitu Dan aku sayang banget sama papaku itu aja sih Cuman mungkin Ya mungkin jalannya memang begini gitu Nanti mungkin someday aku sama papa bisa dipertemukan Terus bisa baik hubungannya kayak anak-anak yang lain gitu aja sih Ya kemarin kan sempet-sempet jemuk ya waktu aku di dalam Ya yang mau disampaikan ya Deddy aku tetep tayang sama Deddy walaupun bagaimanapun Mau kita sama-sama keras Kita sama-sama gak bisa nyatu ya dari dulu Tapi kan bukan berarti aku benci Bukan berarti aku gak mau ketemu Bukan berarti aku nyimpen dendam gitu Aku tetep darah daging Deddy Biar bagaimanapun gitu Ya intinya aku kangen sama Deddy Aku pengen peluk Deddy Mungkin dari aku umur kecil kali ya Karena kan aku umur 15 tahun tuh aku udah pergi dari rumah Jadi apa-apa aku tuh lakuin sendiri gitu Jadi punya masalah aku nyelesain sendiri gitu Terus aku disakitin orang juga sedih sendiri Senang-senang sendiri gitu Jadi apalagi misalnya I've been through anything gitu Aku udah ngalamin mungkin umur aku masih 25 tahun gitu ya Cuman aku udah ngalamin banyak hal gitu Even jail gitu ya Jadi ya yang aku dapet sih Jadi mungkin aku terlalu percaya sama orang gitu Dan aku selalu nge-treat orang tuh kayak keluarga aku Tapi mungkin semua orang kan gak punya Gak semua orang punya hati yang sama kayak aku gitu Jadi aku selalu nganggep orang tuh kayak keluarga Kayak temen gitu Cuman mungkin orang itu gak nganggep aku kayak gitu gitu Jadi liap itu come and go Tapi di akunya ngerasa aduh kok gitu ya Padahal aku nganggep dia tuh udah kayak saudaraku loh gitu Mungkin aku nganggep dia tuh udah kayak bagian dari aku Tapi ternyata dia gak segitunya juga sama aku gitu Jadi ya aku belajar aja sih mulai sekarang ya Biasa aja gitu gak usah terlalu apa ya istilahnya Kayak ngasih hati aku buat orang itu gitu Ya gini, kadang profesi sebagai public figure itu gak gampang Mungkin orang ngeliat, uh enak ya jadi artis gitu Uh enak ya banyak uang Enak ya dapet popularitas gitu Tapi kan sebenernya mereka gak tau apa yang kita lakuin gitu Kayak aku misalnya Orang ngeliat aku tuh sosok yang ceria gitu Sosok yang kok kayaknya happy ya gitu Kok kayaknya orangnya gak pernah punya masalah ya gitu Padahal semua itu kan Aku lakuin ya karena aku menutupi kesedihan aku gitu Aku gak mau Nunjukin kesedihan aku di depan orang Apalagi di publik gitu Karena aku seorang entertainer gitu Aku harus menghibur Sometimes aku juga capek gitu Sometimes aku Ya aku juga manusia biasa gitu Kayak Ya bisa dibully netizen Atau Orang ngejudge aku, ngehina aku gitu Sebenernya we're all the same gitu Aku juga punya perasaan Aku juga kadang Capek gitu temen Ya ini kerjaan aku gitu Jadi ya Ya tapi intinya sebenernya Bukan berarti aku public figure Tapi aku gak punya perasaan gitu Aku gak pernah sedih Aku gak pernah sakit hati Di judge semua orang Tapi gak apa-apa Memang itu This is my job I have to be professional gitu Dan aku ikhlas Untuk menjalani semua ini Karena aku percaya Allah pasti Punya rencana yang indah Buat aku Itu aja Harus baget lagi Karena Karena Aku mau ngebanggain mamaku Di atas sana Ya mungkin Mungkin Orang yang ngikutin aku ya Dari dulu gitu Mungkin Aku kurang beruntung ya Di dalam masalah percintaan gitu Mulai dari Ya Aku pernah gagal nikah Aku Menjalin hubungan Terus kayak jadi Ya maksudnya Ada aja lah gitu Mungkin Mungkin Memang nasib aku Memang kayak gitu gitu Jadi Ya Kemarin Bibi nemenin aku Pas aku Di titik Di terendah Dalam hidup aku gitu Bibi nemenin Dan Sekarang juga udah Gak ada hubungan apa-apa Tapi ya Kita masih temenan gitu Dia juga Masih support aku Gitu Cuman Untuk saat ini sih Mungkin aku Belum mau ya Untuk menjalin hubungan Aku fokus aja dulu Ke diri aku Aku mau berkarya lagi Mau Nyenengin orang-orang Di sekitar aku Gitu Aku juga mau sekolah lagi Karena aku sempet Putus sekolah SMA Karena Karena aku harus Harus survive Aku harus Terus Ya Karena sebenernya Dulu Almarhum mamaku itu Gak pengen Aku di entertain gitu Mamaku tuh lebih pengen Aku tuh pendidikan yang tinggi gitu Sama S3 gitu Sementara Papaku pengennya aku di entertain gitu Jadi Sama Mungkin Insya Allah Someday aku bisa wujudin Pimpinannya mamaku itu Itu aja sih Berarti kamu siap makan sekarang Untuk yang mau berdekati kamu Sabar dulu Kamu sembuh dulu Semuanya Iya Pelan-pelan lah Step by step